Jangan macam-macam dengan ilmu pelet jarang goyang Bisa-bisa mengakibatkan seperti ini Namun, sebelum kita lanjut Silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan cerita mistis selanjutnya Ajian jarang goyang lebih dikenal dengan pelet jarang goyang Merupakan ilmu pelet paling legendaris selain pelet semar mesem Penganut ajian pelet jarang goyang biasanya terkena masalah percintaan yang sering dialami dewasa ini Ilmu pelet jarang goyang sering digunakan oleh pria yang tak kunjung mendapatkan hati wanita yang dicintainya Begitu pula sebaliknya Menurut mitos yang beredar Ilmu pelet jarang goyang adalah ritual yang cukup sukar karena ritual dan tirakatnya yang berat Banyak yang mengira jika pelet jarang goyang sebagai solusi praktis dan cepat untuk mendapatkan seseorang yang diinginkan Ada pun pengaruh pelet jarang goyang antara lain adalah tidak sadarnya orang yang terkena atau orang yang dituju untuk terpengaruh dari ajian ini Dalam ketidaksadaran ini, orang tersebut akan berbuat di luar kesadaran pribadinya dan akan melakukan apa yang diinginkan oleh pengirim ajian tersebut Biasanya orang bisa menjadi tergila-gila pada si pengirim ajian ini Dan bila hal ini tidak dituruti oleh pihak ketiga, bisa mengakibatkan fatal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!